Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel sarung bantaleci, jadi di video kali kita akan bermain game Roblox lagi dan kali ini gue akan kembali bermain game Blox Fruit atau reseper Blox Fruit ya cuy ya, yang dimana sesuai judul dan sesuai yang kelihatan disini kalau gue akan mereview atau men-showcase Devil Fruit Sand setelah di revamp cuy, jadi ini gue baru tahu ya kalau ternyata si Devil Fruit Sand ini yang sebelum di awakening itu dia dapat revamp, yang dimana ya kalian bisa lihat sendiri disini atau mungkin kalian udah nonton di video orang lain tapi yaudahlah enjoy aja intinya, ya dia ini di revamp cuy dan sorry banget kalau misalnya gue baru tahu, ini gue baru tahunya gara-gara gue habis kayak nyoba-nyoba Devil Fruit Sand gitu terus gue iseng-iseng ngecek gitu kan, maksudnya barangkali kayak ada yang di revamp tanpa gue tahu dan ternyata bener cuy, sisanya ini di revamp ya dan balik lagi, gue masih belum tahu namanya di revamp, remodel atau rework ya, cuman yang jelas kalau dari Blox Fruitnya atau di Discordnya itu bilangnya revamp cuy yang intinya Devil Fruit ini sekarang dapat revamp ya, ini gue ngebahas yang sebelum di awakening karena kalau yang setelah di awakening, sehabis gue coba sih kayaknya gak banyak ada perubahan ya, cuman gak tau lah, coba kan komen di bawah aja atau mungkin gue yang gak sadar atau gimana, cuman intinya untuk si Devil Fruit ini ya, dia itu harganya, bentar dulu nih cuy ya 420 ribu beli ya, untuk Devil Fruit Sand ini dan dia disini untuk masternya, paling besar tuh 120 cuy dan lagi dan lagi, ya dan lagi dan lagi gak tuh dan lagi-lagi nih gue gak capek bilang, ya buat kalian yang mungkin pengen beli Devil Fruit ini secara permanen atau mungkin tinggal equip aja gitu kan, kalian tinggal beli menggunakan Robux cuy yang dimana harganya 850 Robux cuy anyway disini ada tulisannya ya, tuh permanent sand jadi buat kalian yang masih nanya, gimana caranya dapet Devil Fruit permanent dan tinggal equip aja tanpa nunggu stok dan segala macem ya kalian beli pake Robux cuy ya jadi kalian inget aja cuy ya, kalau kalian pengen beli pake belly Devil Fruit Sand ini tuh harganya 420 ribu belly dan kalau kalian pengen beli Robux pengen beli Robux gitu, pengen beli menggunakan Robux segalanya 850 Robux cuy dan ya langsung aja kita bakal masuk ke skill-skillnya cuy ya jadi untuk Devil Fruit ini, kita bakal masuk ke skill pertama untuk skill Z, jadi untuk skill Z tuh sebenernya dia masih sama aja kayak bikin tangga gitu, tanah ke atas gitu cuy cuman disini menurut gue kayak efeknya jadi semakin bagus aja sih jadi semakin apa ya, jadi semakin lebih realistik aja gitu efeknya dan bisa dibilang kayak semakin mendekati, ya mirip banget sama pasir lah ya jadi untuk skill Znya dia kayak gini, nih ya jadi tangan kanannya tuh langsung kayak ada pasir-pasir gini, ini tuh sama banget cuy kayak skill Ice ya yang dimana kalau kita tahan tombolnya gitu, langsung ada keluar aura-aura gini kan jadi ini untuk sen kayak gini skill Z, dan kalau kalian lepas dia kayak gini cuy tuh, jadi tetep aja ada tangga cuman mungkin bedanya itu kayak ada tambahan aura pasirnya aja tuh yang di sekitarnya tuh ya bukan sekitar di kanan kirinya ya, ini kalian bisa liat tuh, jadi kayak apa ya, kayak pasir tuh menyemburu ke atas gitu sama kayak ini, efeknya sama kayak yang di Awakening cuman yang ini tuh lebih apa ya, lebih light-nya gitu lebih bisa dibilang mungkin lebih versi sederhananya lah ya dari Devil Fruit Sand ini cuy untuk skill Z ya jadi untuk skill Znya dia kayak gitu, ini kalian bisa liat jadi dia ya bisa bikin mental ke atas juga cuman setau gue mentalnya gak terlalu tinggi kalau sekarang kalau yang sebelumnya kan lumayan tinggi ya kalau sekarang cuma segi doang, tuh jadi dia cuma kayak mental dikit, abis itu turun lagi cuy ya, dan itu lumayan jauh untuk jarak skill Znya segini nih setau gue, tuh ya, jadi lumayan jauh dan damage-nya, ya kalian bisa sendiri lah ya damage-nya gak terlalu gede gitu cuman ya oke lah ya, bagus untuk skill Znya kayak gitu cuy dan sernyata bakal masuk ke skill berikutnya yaitulah skill X jadi untuk skill X, ini buat gue pribadi sih skill yang paling favorit ya kayaknya untuk Devil Fruit Sand yang sebelum Awakening ini kalau buat gue pribadi karena kenapa? untuk skill X ini efeknya bagus banget cuy kalian bisa liat ya, jadi ini gue tahan dulu kayak gini dan pas gue lepas dia kayak gini liat anjid, jadi itu bener-bener kayak di anime ya gitu kayak si siapa? kayak si Crocodile gitu kan Crocodile menggunakan skill ini gitu yang dimana ya pasirnya tuh kayak kesannya kayak makan gitu cuy itu ya kayak makan NPC atau pelayar yang kena terus dia ada efek stun dan setelah keangkat dan jadi bola lalu ada efek maledak cuy itu menurut gue keren banget ya untuk skill X ya gue disuka banget cuy karena keren gitu ini tuh keren gitu loh kayak ngecaplok gitu abis itu setelah dicaplok diterbangin terus meledak cuy gitu pokoknya untuk skill X nya ya keren menurut gue semakin mendekati kayak di anime ya jadi bagus dan sekarang kita bakal masuk ke skill berikutnya yaitu skill C sesuai namanya Sand Tornado cuy ya tornado ya kan? jadi untuk skill C tuh dia kayak gini ini kalian bisa liat ya dia yang warian tornado dan menurut gue sih ini tornadonya di nerf ya gak seperti kayak sebelumnya kalau sebelumnya tuh tornadonya gede dan menurut gue areanya lumayan gede cuma kalau sekarang dia tornadonya gini doang cuy ini kalian bisa liat ya tuh kecil buat kecil cuy asli kecil banget udah kecil areanya gak gede udah gitu cuman muter-muter doang gitu ya itu ada efek stun sih cuman gimana ya kayak yang sebelumnya tuh tornado gede banget gitu sekarang jadi segede gini cuy itu ya ampun tapi yaudah kayaknya aja nantinya kayak gitu untuk skill C nya dan balik lagi ya semakin mirip seperti denim ya swajirat tornado yang dipake sama si krokodil cuy ya dan itu menurut gue keren cuman ya minusnya dia di nerf aja jadi gak terlalu gede tornadonya dan jaraknya juga deket dan ditambah juga areanya gak terlalu gede cuy cuma kalau untuk efek tanahnya tetep ada ya jadi kalau misalnya ada NPC atau pelayar yang kena dia bakal ke bawah sama tornadonya cuy ya jadi pokoknya gitu untuk skill C nya menurut gue keren mantep gue suka untuk skill C nya lalu setelah itu kita bakal masuk ke skill yang V ini tadi gue bilang skill yang terakhir cuman ternyata ini bukan yang terakhir sih yang terakhir gue pasti bakal ke yang F intinya kalau untuk skill V ini dia tuh kayak gini cuy nih kalau bisa liat ya jadi ya ini sesuajar kekuatannya sih krokodil kan gue lupa di anime namanya apaan gitu kekuatannya kalau krokodil pake skill ini intinya dia kayak ada aura-aura listrik gini sama pasir digabungin terus kalau misalnya kena NPC atau kena apa nih kena tembok kena tanah segala intinya kena benda-benda yang apa ya yang padat kayak gini dia langsung ada efek ledakan yang dimana efek ledakannya area cuy ini gokil sih buat gue keren banget ini kalian bisa liat ya wih gila itu gede banget cuy asli meledakannya tuh lumayan gede gitu ya dimana kan kalau sebelumnya dia ngelempar meledak terus langsung buyar gitu kan kayak langsung acak-acakan gitu kan kalau yang sekarang tuh dia tetep meledak tetep ada efek mentalnya juga cuman menurut gue mentalnya gak terlalu jauh kayak yang sebelumnya cuy ya dan satu hal juga yang baru gue sadar ternyata untuk jaraknya ya untuk area juga sekarang gak terlalu gede dibanding sebelumnya cuy kalau yang sebelumnya tuh scene ini menurut gue lumayan gede untuk skill V nya kalau sekarang oh udah gak terlalu gede cuy cuman segitu doang ya cuman ya balik lagi damage itu gede bisa dibilang emang dari semua skill level fruit sand skill V itu emang paling sakit sih cuy yang sebelum diawakening bahkan sebelum di revamp pun juga ya memang sakit skill V nya gitu cuman kalau yang sebelumnya kan dia mental banget ya kayak kalau kena tuh mentalnya jauh banget kalau yang sekarang dia mentalnya kayak yaudah gitu sedikit aja kayak gini ya dan damage nya masih sama malah kan lebih sakit cuman dia areanya aja gak dibikin terlalu gede cuy kayak gitu untuk skill V nya dan yang terakhir skill F ya sesuai namanya dia cuman buat terbang doang dan menurut gue ini terbangnya jadi makin bagus ya tuh jadi sewajarnya makin ya makin mirip kayak anime lah kayak krokodil gitu jadi ya gini pokoknya untuk D.B.Float Sand ya dan seperti biasa ya gak sih cuy kayaknya kurang afdol gak sih kalau misalnya gue cuman showcase ya kan cuman review gitu tapi gak ngajar Jeremy ya jadi gue ke atas dulu abis itu kita bakal ngasih kesimpulan ya cuy ya oke cuy ini gue udah sampe di tempat Jeremy jadi langsung aja ya kan kita bakal pake skill X ampus kamu Jeremy hmmm abis itu kita pake skill C eh salah deh skill V Maksudnya nah kayak gini terus kita mentalin dikit dulu kayak gitu ya kan santai dulu sampe nunggu skill tapi nih untuk skill V dia masih sama ya kayak sebelum-sebelumnya kuldunan lama banget cuy dia memang lajar sih kalau kuldunan lama karena kan dimensinya paling sakit ya jadi biasanya memang kayak gitu sih kayak biar balance aja kayak skill V kan ini dimensinya sakit ya ya kali dimensinya sakit tapi kuldunan cepet kan itu oke banget Devil Fruit ini kalau menurut gue kalau kayak gitu ya disini kamu ya kita gulung dulu kayak gini nanti mungkin bakal gue end pake skill V jadi kita aduh kita skaratin dulu kita tornado dulu gini oke udah muter-muter santai dulu sabar cuy kita wah gak kena dong oke kita nontarin gini dan ini harusnya meninggal sih coba ya langsung aja kita lempar wah biar cuy ya biasanya sih menurut gue lo main sakit ya intinya gitu ini gue udah beres sama Jeremy dan seperti biasa kesimpulan dari video ini jadi menurut ini bagus atau enggak dipake buat leveling kalau buat gue sih bagus cuy bagus lah buat leveling karena kenapa karena dia ada logia kan jadi buat leveling masih oke walaupun beberapa skillnya sih gue gak recommended buat leveling ya karena dia ya banyaknya skillnya tuh bikin mental-mental NPC yang dimana ya beberapa detik waktu yang kebuang tuh menurut gue kayak sayang aja gitu kalau misalnya dipake buat leveling jadi kalau buat leveling paling worth itnya dipake buat kebalnya aja sih tapi kalau misalnya skill-skillnya gue gak recommended cuy karena ya tadi gue udah jelasin skillnya banyak yang bikin mental ya walaupun ada area tapi kurang kalau menurut gue jadi 50% 50% bagus dan gak bagus ya cuy ya terus kalau misalnya buat lawan boss oke karena dia banyak single target juga skillnya terutama skill yang X itu single target kan jadi buat lawan boss oke buat raid boss juga oke ya gue udah nyobain juga sih walaupun buat lawan katakuri agak-agak ganggu ya tapi setidaknya dia ada apa ada skill yang ngestun jadi masih lumayan berguna gitu masih oke terus kalau misalnya buat raid awakening ya jelas bagus dong karena ada raid awakeningnya ya jadi bagus kalau buat raid awakening terus kalau buat pvp pvp menurut gue sih kayaknya 50-50 ya dia pertama karena gue bisa bilang bagus karena dia ada skill stun terus gue bisa bilang gak bagus karena ya damage-nya gitu aja gitu jadi ya 50-50 lah kalau kalian pengen pake tinggal pake kalau gak yaudah gak apa-apa cuy ya intinya gini untuk video kali ini kalau kalian gak setuju yaudah gak apa-apa cuy gue juga gak maksa untuk kalian setuju intinya menurut gue kayak gini jadi makasih banget buat kanan saya menurut segini apalagi yang gak ada skip-skip makasih banget jadi gitu oke cuy ini gini untuk video kali ini kalau menurut gue minta maaf sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax